Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya ketemu lagi sama saya Sungging Tenggono Di channel saya STMobiTV Dan kali ini saya akan membuat video Yang membuat anda-anda itu Bisa sedikit terbantu ketika Mau nonton ini sampai selesai Jadi di video ini saya akan memberikan Contoh mobil yang Avanza terutama ya Avanza ini kan sama yang dia pernah Accident atau ya Numbur City atau Numbur Banyak gitu ya Jadi di video ini saya Akan membuatkan video Contoh Avanza yang seperti apa Yang sudah pernah mengalami Accident atau ya Numbur sedikit atau banyak Nah seperti apa contohnya ikutin aja Jangan lupa subscribe dan like videonya Sini 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 Ini kebetulan ada Avanza Yang service kesini Karena beberapa hari yang lalu baru beli Dan kondisinya Setelah saya cek kalau bodinya udah cacetan Semua ya udah full cek semua Baru lah wah gitu ya ada lemah oke Dan Dilihat dari sini ya Terutama kap mesin Ini kap mesin Yang mudah terlihat itu kap mesin sini Ini ada bekas lekukan Jadi kalau pas begini ini ada lekukan Ini seperti ini Turur ya gini Nih Nih Nah lekukan seperti ini Ini berarti mobil ini pernah mengalami Accident di bagian depan Walaupun Walaupun Dikit ya Nggak banyak ya Tapi Tapi ini pernah mengalami Accident Kalau seperti ini Seperti ini Nih Dan ini Terus Ini Ini semuanya Ini pecah Sininya Nggak kelihatan ya Nah apronnya pernah Nah pernah accident ya Seperti ini Tapi ada juga yang apronnya itu pernah Diperbaiki Sampai bagus atau dibelikan baru ya apronnya ini Tapi Ada beberapa hal yang membuat kita bisa tahu Mobil ini bekas accident Terutama dilihat dari kolong ini nih Dari celah ini Jadi ini ada kondensor AC Di sela-selah ini ada kondensor AC Ini sebentar Nah Ini kondensor AC-nya melengkung apa enggak Nih Jadi dilihat dari atas ya Dilihat dari atas tuh Kondensornya ini melengkung apa enggak Tuh Ini sedikit melengkung Kondensornya sedikit melengkung ya Kalau yang ini Bisa dilihat juga dari sini Ini kebetulan ini genah banget Yang genahnya apa ya Cetoknya apa Terlihat sekali jelas gitu ya Ini Terus berikutnya lagi Dilihat dari sini Nah dari Dari lubang-lubang ventilasi Lubang-lubang angin ini Terlihat ini ada besi yang kebawah Besi yang kebawah ini Mendorong Ini ada besi yang kebawah ya Ini ada besi Dalamnya itu mendorong Kondensor AC Jadi AC-nya itu jadi melengkung Melengkung gini Nah selain itu Juga juga bisa dilihat dari Sasis Tingkat keparahan dari mobil itu Setelah sininya Bekas nabrak Kita bisa cek sasisnya Sasisnya itu kena apa enggak Nah seperti ini Sasisnya ini Disini ada Penyerah benturan ya Ada lekukan dua disini Dan ini Agak sedikit melekuk Di bagian atasnya disini Nih disini Ini bagian atasnya Agak lekuk sedikit Nggak kelihatan rek Nah Ini bagian sini Nanti taksutkan Ini bagian atas sini ya Atas sini ini ada lekukan dua Ini memang dari sananya Lekukan untuk menyerah benturan Kalau terjadi benturan Nah fungsinya ini adalah Kalau tekan terjadi benturan Ini menyerah benturannya itu Melipat gitu loh Terlipat disininya Ini makanya agak terlipat Disininya Agak jendol Nanti bisa taksutkan dari Samping ya Agak kelihatan Terus berikutnya Yang sebelah sini Ini sama Mudah-mudahan Nomor sasisnya Nggak kena Dia seperti itu ya Jadi Berarti yang sebelah kanan aja Yang kena Ke sebelah kiri aman Jadi seperti itu Kondisinya Ketika kita ngecek mobil Ciri-cirinya Salah satunya adalah Apronnya Kemudian Engine hoodnya Seperti ini Engine hoodnya Seperti ini Sudah kena juga Terus Dari kondensor AC Dan kerapian Dari baut-baut Yang ada di depan sini Itu harus dicek semua Ini nggak kelihatan tanganku Nah dari sini Kelihatan semua Nah tingkat keparahannya Seperti apa ya Jadi teman-teman semua Kalau Mobil yang bekas Accident Itu posisinya Tergantung Kita nya Tergantung anda Yang ingin membelinya Kalau andanya itu Membelinya Itu mau menerima unitnya Nggak masalah sih Nggak ada masalah Dalam artian Sudah mau menerima Gitu ya Jadi oke aja Nggak ada Nggak ada permasalahan Ketika anda sudah menerima Unit yang Oh mungkin bekas Accident kecil-kecil Nggak masalah Terus kemudian Kalau mamanya Accident yang besar pun Ketika anda sudah mengetahui Dan anda menerima Itu oke aja Nggak masalah Yang penting Kalau bagi saya adalah Kita sudah tahu dulu Mobilnya sebelum Mobilnya kita beli Jadi kita tahu Oh mobilnya bekas Accident nih Tapi karena harganya miring Kita beli aja Memandangkan Itu ya oke aja Jadi Kembali lagi Ke masing-masing Calon pembelinya Itu informasinya Semoga bermanfaat Dan terima kasih Semuanya Mudah-mudahan Ini bisa bermanfaat Ketika jendengan Jendengan semua Mau ngambil mobil second Jadi tolong diperhatikan lagi Kalau jendengan Sekali lagi Sudah tahu Mobilnya bekas Accident dan jendengan Terima Ya nggak masalah Karena itu semua Pribadi masing-masing Tapi kalau ada beberapa orang Yang ketika bekas Accident Pasti orangnya Oh kita cari lagi yang lain Oke aja Jadi semuanya Kembali ke tiap Masing-masing orang Kalau saya sih Saya sendiri sih Bekas Accident nggak masalah Yang penting bukan Sasis yang kena Bagian bodi Tapi bodi itu Sudah diperbaiki Secara bagus Tidak ada masalah Kalau menurut saya Terus dipakainya Juga masih enak Terus berikutnya lagi Harganya Pasti harus murah Karena kalau nggak murah Karena bekas cacat Ya kalau saya Mikir lagi Jadi kalau udah pernah cacat Ya harus murah Kan seperti itu ya Informasinya Saya Ahiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah Ketemu di vlog selanjutnya Sub indo by broth3rmax